Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan kita ya kita mau memasak eh kita mau kita mau menyiapkan menu berbuka puasa atau disampu takjil ya kamu kita mau bikin apa pisang bakar ya yang penasaran tetap ikuti video kami ya sampai habis oke ya Iya ya di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya iya nah inilah dia bahan-bahan yang sudah saya siapkan ya di sini ada empat buah pisang uli ini pisang bisa diganti dengan pisang apa aja ya dua saset coklatos keju satu sendok makan tepung maizena tiga sendok makan gula pasir dan 200 ml air Oke sekarang tahap pertama kita kita apa namanya kita lempengkan dulu ya pisangnya ya bisa sisihkan dulu kita kupas dan lempengkan atau ditekan ya ini jadinya seperti ini nah ini dia yang sudah dilempengkan sekarang kita bakal atau kita panggang ya nah disini saya sudah menyiapkan telepon dan kita panaskan telepon kita masak dengan api kecil ya supaya nanti pindah kosong dan kita kasih blue band setelah itu kita bakal pisangnya oh iya maaf ya teman-teman yang satu ini udah kurang itu jadi tinggal setengah dan kita olesi juga yang atasnya ya di olesi juga jadi nanti ada rasa guwe-guwe asin-asin gitu oke sekarang kita balik ya nah sekarang sudah matang kita angkat oke cepat-cepat selanjutnya kita membuat sausnya tahap selanjutnya sekarang kita bikin saus coklatnya ya masukin garam eh garam gula dan coklatos coklatos mama mia lezatos masukkan airnya tambahkan airnya kita kita aduk dulu kita aduk sampai merata di yogurt oke setelah terganggu rata seperti ini kita masak dengan api sedang oke nah disini sudah mendidih nih cokelatos mama mia lezatos sudah mendidih ini saya memasukkan untuk tambahkan izinnya yang sudah dilarutkan ya seperti ini sedikit aduk supaya tidak mau ayo Ado a'di adi aduk kedua iya nak hai ehh pasak sampai menidih kadang ketuk menutup obo bobo bobo Oke 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 Tinggal Nunggu dingin dulu ya Tuh dingin baru Tahap penyajian Oke Nah sekarang Coklatnya sudah dingin sekarang tahap penyajian Ambil Coklatnya Bu Disiram-siram Oke Cukup Sekarang kita tambahkan parutan keju Hmm 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 Enak Enak banget Pas banget disantap di Saat berbuka puasa Karena ini sangat manis Enak legit Oke semoga video ini bermanfaat Dan selamat mencoba Dan jangan lupa like Subscribe dan tekan loncengnya ya Hmm 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 Terima kasih.